Intro Salam sejahtera bagi kita semua, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. 1 Tawarik 16 ayat 8 Bersyukurlah Hal apa yang akan kita lakukan pertama sekali kalau semua kerja dan usaha kita sampai pada hasil yang kita harapkan. Kalau keinginan, impian dan cita-cita tercapai dan berhasil baik, apakah kita akan memuji-muji diri sendiri dengan keberhasilan kita dan melupakan siapa yang terlibat dalam pencapaian kita? Apakah kita hanya akan membanggakan diri dengan pencapaian itu? Apakah kita akan menepuk dada kita karena prestasi kitalah maka semuanya berhasil? Atau apakah kita akan memprioritaskan pertama dan utama diam, berdoa, bermasmur, menaikkan kidung pujian syukur kepada Tuhan? Karena kita melihat dan merasakan kehadiran Tuhan selalu ada, memberi jalan keluar saat mengalami kebuntuan. Tuhan memberi topangan ketika kita lelah dan memberi harapan ketika kita hampir putus asa. Tuhan memberi nasihat ketika kita kehilangan akal. Tuhan ada di setiap waktu yang kita lalui, di semua kerja dan usaha yang kita lakukan. Belajar dari Daud. Setelah selesai membangun tempat tabut Tuhan dan meminta orang-orang Lewi mengangkat tabut Tuhan ke tempat yang sudah dipersiapkannya, dimasukkan dengan aman, damai dan penuh sukacita. Maka ia meminta asaf dan saudara-saudaranya menyanyikan masmur puji-pujian syukur kepada Tuhan. Pujian yang indah bagi Tuhan diawali dengan hati yang bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Daud meyakini hanya oleh kasih setia Tuhanlah, maka ia diberi kesempatan membangun tabut Tuhan dan menempatkan tabut itu di tempat yang dihususkan bagi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab tabut perjanjian dapat dibawa masuk di kota di mana mereka berada. Tabut Tuhan tanda kehadiran Tuhan bagi umatnya. Bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kemenangan atas musuh-musuhnya. Bersyukur kepada Tuhan dengan menyerukan namanya. Menyerukan nama Tuhan berarti memberi kesaksian tentang apa yang telah diperbuatnya kepada bangsa-bangsa. Memberitakan perbuatan Tuhan, menyelamatkan melalui perbuatan baik adalah tanda syukur kita. Baiklah kita menjalani hari-hari dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah pertanda Tuhan beserta kita. Amin, mari kita berdoa. Ya Allah Bapak yang mengasihi kami, tolong kami Tuhan supaya dalam hari-hari kehidupan kami, kami selalu melihat tangan kuasa Tuhan membuat semuanya menjadi baik dalam kehidupan kami. Tolong kami melihat bahwa keberhasilan demi keberhasilan yang kami capai semua karena berkat Tuhan. Bahkan ketika kami melewati masa-masa sulit, kami dapat bersyukur karena Tuhan menyertai kami. Biarlah firmanmu Tuhan melekat di hati kami sehingga hidup kami hidup yang bersyukur, yang menyerukan namamu dan memberitahukan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib di tengah-tengah kehidupan kami, di sekitar kami. Terima kasih Bapak di syurga, dengarkanlah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan kehidupan kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus kasih setia Allah Bapak persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Kami mewakili calon sintua HKBP Menteng, mengundang jemaat HKBP Menteng. Yuk teman-teman, selamat minggu, hari ini ya. Kami remaja HKBP Menteng, ingin mengundang semua teman-teman remaja. Kami dari Napa Sebulung-HKBP Menteng, turut mengundang Napa Sebulung-HKBP Menteng. Kami ama HKBP Menteng, mengundang ama. Kami dari Seksi Perempuan HKBP Menteng, mengundang seluruh perempuan HKBP Menteng. Kami dari Pungguan Kurina Opu, mengajar Opu untuk hadir di Perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-68. Pada hari Senin, 25 September 2023, pukul 17.30 WIB. Terima kasih telah menonton!